Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan kuliah luar biasa ya Tentang metodologi Metafisika Tasawuf Eksakta Ilmiah Bertempat di kampus Salam Arifat Gersik Balong Panggang Judul yang kita angkat kali ini adalah Filterlah ibadahmu agar tepat sasaran Filter itu anggap saja menyaring Atau memisahkan mana-mana porsinya Supaya tidak overlapping ya Supaya tidak nyasar Supaya tidak salah guna Sering kami sampaikan Praktik ibadah itu ada Dua gaya ya Yaitu horizontal dan vertikal Hubungan ibadah horizontal adalah Yang berhubungan dengan jasmaniahmu Dengan lingkungan sosial sekitarnya Alam sekitar Dan juga menjaga jasmaniahmu Yang ini sifatnya untuk jasmani ya Sedangkan hubungan vertikal ini adalah secara rohani Kehadirat Allah Nah Kemudian ya Ibadah kita itu apa saja Nah Kalian sudah bayat sudah tahu ya Ibadah kita itu adalah Semua yang kita kerjakan Tapi dengan rukun syarat ya Rumusnya ya Satu Mendahulukan urusan Allah Mengaitkan dengan visi-misi Guru Dan Menyamakan frekuensi dan gelombang Dengan guru Maka semua yang kita kerjakan menjadi ibadah Nah Di antara praktek ibadah itu macam-macam ya Tapi bagi orang awam Ibadah itu yang dianggap ada ritualnya ya Contohnya sholat Jakat Puasa Haji Likir Ngaji Tapi bagi ahli makrifat Ibadah itu semuanya Biar kau kerja Biar kau tidur Biar kau apa saja itu ibadah Tapi kali ini ya Kita Sampaikan ya ibadah yang versi orang luar ya Yang itu masih ikonik dengan Ibadah-ibadah ritual ya Nah Di Islam sendiri Kita sering ya Mendengarkan ceramah tentang sholat Zikir Membaca Quran ya Ya kan Nah Ini harusnya kita filter dengan rumus ini ya Nah Ini ada saya tulis ya Ada ilmu fakih Membaca Arti Ini masih sifat jazmania ya Tafsir Mu'amalah Teori ibadah jazmani Nah Uh Sorof Dan sebagainya Nah Apapun ibadahmu Coba kita Filter ya Sholat Contohnya Nah sholat kita Kita filter dengan dua gaya ini Secara horisontal Sholat itu akan Berhubungan dengan sholat orang lain Betul ya Waktu sholat jamaah di masjid Dan sebagainya Jadi sholat itu ada hubungan vertikal Dan ada hubungan horizontal Nah hubungan horizontal Berarti kamu harus memakai Rukun syarat Cara sholat secara jasmani Ya Tapi itu hubungan jasmani loh ya Tadi ya jasmani dengan dirimu Jasmani dengan Orang lain di sekitarmu Lingkungan dan semesta Nah bagaimana caranya sholatmu Tidak mengganggu sholat orang lain Atau tidak mengganggu orang lain Betul ya Nah sedangkan sholat sendiri Hubungan vertikal dengan Allah Itu nafsi Nafsi Ya Tapi kalau berhubungan dengan orang lain Itu memakai aturan Syariat sholat Ya Yang tadi ya Terbagi dari hubungan horizontal dan vertikal Ya Nah hubungan secara horizontal Contohnya ya Bagaimana Cara sholat itu Mulai dari takbir sampai salam Ya Diawali wudu Mutup aurat Mengatap kiblat Itu horizontal Betul ya Nah Tetapi secara vertikal Sholat itu wajib dengan Zikullah ya Akimi sholali zikri Dirikan Berarti masalah ini Masalah vertikal Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana caramu berdikir Akan Allah dalam sholat Jadi Sekarang kita tahu ya Sholat pun ada di dua Rumus Dua gaya Ya Mana yang sholat jasmani Mana yang sholat rohani Ya sholat jasmani Berarti kamu berhubungan dengan Orang lain ya Tapi kalau kamu sholat sendiri Itu urusanmu pribadi sama Allah Nah contohnya misalkan Kamu gak sholat Dihukum gak kamu Enggak Tapi kalau kamu Sholat di masjid Sambil begini-begini Sholatmu Eh Kira-kira bagaimana Diprotes orang lain Ya Nah kalau kamu mengajarkan Ajaranmu yang salah Kepada orang lain Dianggap mengajarkan aliran Sesat Padahal Kamu gak sholat Ditangkap polisi gak Enggak Tapi kalau kau menyampaikan Sholat ini sekarang Boleh dengan begini-begini Ditangkap polisi gak kamu Ditangkap ya Jelas sekarang ya Saya ulangi lagi ya Contohnya sholat ya Kita filter Hubungan horizontalnya Gimana Hubungan vertikalnya Bagaimana Hubungan horizontal Adalah berhubungan Dengan dirimu Dengan lingkungan sosial Dan juga Lingkungan apa Semesta ya Yang simpatnya Hubungan horizontal Jasmania Nah sholat Kalau kamu sholat sendiri Ya Sholat sendiri Dengan duduk Boleh gak Sembarang Sekarangmu dewe Jangan duduk Gak sholat diukum gak kamu Sama aturan Tidak Ya Aturan itu Tidak Memaksa orang Untuk sholat Ya betul gak Tidak ada Ya Tapi kalau kamu sholat Di masjid Kamu harus ikuti Aturan Syariat Sholat Jelas Nah Ketika kamu sholat Di masjid Ya Kamu sholat Dengan cara Misalkan Mengganggu orang lain Kamu Diprotes orang lain gak Diprotes Ya Nah kemudian Kalau kamu mengajarkan Cara sholat yang aneh-aneh Kamu dianggap Aliran Sesat Dihukum gak kamu Siapa menghukum Polisi ya Karena laporan dari Jama'ah lain ya Karena kamu Dihukum Mengajarkan Aliran Sesat Betul ya Itu padahal sholat Padahal ya Yang ini Secara ini Hubungan vertikal Kamu gak sholat ya Dihukum gak Enggak Yang salah adalah Ketika kamu Mengajarkan Cara Jasmania Syariat Yang Salah Jelas Nah inilah bedanya Hubungan horizontal Dengan vertikal Demikian juga Sajat Ya Zakat Puasa haji Demikian juga Ilmu-ilmu Semua yang lain Nah Tapi karena sekarang Agama ini Sudah gak tahu Cara berhubungan Dengan Allah ini Vertikal Metodologi Semua orang Gak tahu Hubungan secara Horizontal Sadat Tahunya apa Bunyinya Ya Kapan kau Bersaksi Kan Bersaksi Berarti kan Gak sekedar Melihat Melihat yang Diikrarkan sebagai Janji Atau Sumpah Karena kau Dianggap orang Khusus ya Orang beriman Ya Sebagai Asura 52 Yang dipilih Yang dikehendaki Di antara Hamba-hambanya Kamu itu Dapat Ilmu khusus Maka kamu Dalam Sumpah Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Ini praktek Kalau vertikalnya Tapi karena Secara Horizontalnya Apa Ucapan Atau sekedar Teori Pengetahuan Bunyinya Kamu tahu Lafanya tahu Ya Betul ya Nah Tapi karena Ini Tahunya ini Tok Ya gak dihukum Cuma Karena kamu tahu Ini Tok Gak tahu Ini Kamu tetap Kafir Tapi itu Hakmu Kamu sudah Ngucap Sadat Tapi kamu Masih kafir Ya itu Hakmu Dihukum Dihukum Polisi Enggak Itu Tidak Yang dihukum Adalah Apabila Kamu Mengganti Lafal Sadat Padahal Ya Praktiknya Bersaksi Apa Mengucapkan Bersaksi Bukan Mengucapkan Nah semua orang Sudah gak Ada yang Ngerti ya Praktiknya Bersaksi Adalah Melihat Dulu Dan Diangkat Sebagai Saksi Makanya Ada Ikrar Mengucapkan Tadi Ya Jelas ya Gak Semua yang Melihat Dijirikan Saksi Loh ya Saksi Itu Pasti Melihat Dan Dalam Kondisi Khusus Sehingga Dia Diangkat Sumpah Dulu Nah Kemudian Contohnya Membaca Quran Membaca Quran Kalau Hubungan Jasmania Apa Hubungan Jasmania Membaca Tulisan Betul Enggak Bahasa Arab Betul Enggak Nah Kalau Membaca Quran Yang vertikal Apa Ini Hubungan Dengan Roll Ya Yaitu Rohmu Membaca Ayat Ayat Kodim Nah Saya Tanya Orang Membaca Musaf Quran Apakah Dia Bisa Auto Membaca Ayat Ayat Kodim Tidak Ya Ini Ya Orang Membaca Musaf Quran Belum Tentu Membaca Ayat Ayat Kodim Sama Seperti Kau Mengucapkan Sadat Belum Tentu Bisa Praktik Sadat Kau Sudah Mengerjakan Sholat Belum Tentu Sholat Khusuk Betul Kan Nah Tapi Sudah Sholat Sudah Membaca Quran Yang Ini Sudah Sudah Sadat Yang Ini Sudah Tapi Kamu Masih Kafir Ya Ya Kamu Sudah Sholat Disini Sudah Sadat Sudah Haji Tapi Karena Tidak Ada Hubungan Vertikal Kamu Masih Kafir Ya Jadi Pakai Filter Ini Mana Hubungan Horizontal Dan Mana Hubungan Vertikal Jadi Tetapi Hubungan Horizontal Yang Lain Contohnya Amal Soleh Hukum Itu Urusan Yang Mana Ini Yang Ini Contohnya Kalau Ada Orang Salam Dijawab Lenda hati Seperti itu Urusan Ini Yang Ini Tentang Hubungan Dengan Allah Secara Vertikal Dengan Roh Gak Bisa Dengan Jasmani Tapi Ini Hubungan Horizontal Dengan Jasmani Jadi Sholat Itu Ada Di Dua Dimensi Orang Tahun Sekarang Ada Sholat Dengan Rukun Jasmani Leruh Halinya Bagaimana Sudah Gak Ada Yang Ngerti Contohnya Apa Contohnya Pak Kau Menyembah Siapa Dalam Sholat Ngakuinya Kan Allah Karena Sudah Dibilang Oke Ingatnya Apa Dalam Sholat Allah Katanya Oke Sekarang Saya Tanya Apanya Allah Yang Kau Ingat Sudah Gak Ada Yang Ngerti Nah Ini Yang Harus Lewat Metodologi Metodologi Makanya Makanya Di dalam Islam Ada Rukun Islam Di dalam Iman Ada Rukun Iman Kalau Kamu Tidak Lewati Sarat Rukun Berarti Kamu Belum Islam Juga Belum Iman Ya Walaupun Kamu Sudah Sahadat Selajakan Wah Saji Tapi Kamu Belum Lewati Rukun Iman Contohnya Rukun Islam Contohnya Rukun Islam Pertama Adalah Sahadat Kalau Kamu Belum Bersah Berarti Kamu Belum Islam Walaupun Sudah Sahadat Sahadat Itu adalah Ucapan Kata orang Maka Itu hanya Hubungan Horizontal Sudah Benar Kamu Tapi Benar Mugak Nyambung Juga Kamu Masih Kafir Jadi Gitu Dan Sekarang Ulama Di dunia Banyak Cerama Tapi Dibahas Ini Tok Tentang Sholat Sholat Tepat Waktu Sholat Jamaah Sholat Sunnah Itu Semakan Ini Yang vertikalnya Bagaimana Kamu bisa Menyambungkan Dengan Allah Tala Gak Ada Yang Jelaskan Nah Ini dia Ngeri Tapi Itu Mau Apa Itu Keadaan Sekarang Orang Sekarang Yang Ngakunya Islam Tapi Masih Kafir Tapi Kan Jelas Karena Ini Sangat Ilmiah Makanya Dawat Ale Ma'rifat Ini Kan Terang Benerang Jelas Di Publik Saya Saya Tentu Nuntupi Lewat Ya Kayak Misalkan Kayak NII Itu Dibawa Ke Tempat Khusus Dihususkan Tidak Saya Di Publik Jadi Contohnya Walaupun Kamu Sudah Sholat Tapi Kamu Gak Nyambung Dapatnya Apa Neraka Betul Apakah Gak Ini Sama Konsep Mr. TM Nah Sholat Yang kau Kerjakan Itu Masih Sholat Horizontal Kamu Belum Tahu Sholat Secara Vertikal Demikian Juga Ngaji Dimana Mana Orang Getol Buka Pondok Pesantren Ada Membaca Tafiz Quran Sekolah Tafiz Quran Dan Sebagainya Sedangkan Quran Sendiri Menyampaikan Quran Itu Tidak Bisa Disentuh Oleh Jasmani Kecuali Oleh Roh Yang Disucikan Dimana Mana Ada Pondok Pesantren Dimana Mana Baca Quran Di Tiap Kampung Tiap Gang Tiap Masjid Musyola Langgar Surah Semuanya Membaca Quran Nah Padahal Baca Di Surat Albayina Kamu Membaca Quran Tapi Tidak Dengan Nur Kamu Disebut Ahli Kitab Dan Diancam Dengan Neraka Jahanam Nah Saya Tanya Mereka Apakah Sudah Membaca Musaf Sudah Sudah Fasih Sudah Tartel Sudah Benar Benar Semua Ejaan Sudah Benar Membaca Musaf Tapi Kalau Kau Tidak Memakai Nur Kamu Ahli Kitab Dan Diancam Dengan Neraka Jahanam Padahal Kamu Baca Quran Kamu Merasa Benar Benar Tapi Kamu Jahanam Baca Di Surat Albayina Ayat 6 Kalau Tadi Sholat Baca Di Surat Almaun Kamu Sudah Sholat Sudah Tiap Waktu Eh Lima Waktu Sudah Semua Sudah Tapi Sudah Nyambung Belum Berarti Kamu Neraka Wel Betul Demikian Jika Orang Sudah Puasa Ramadhan Puasa Mulai Sahur Sampai Maghrib Waktunya Buka Dimana Mana Orang Puasa Waktu Ramadhan Orang Isra Puasa Banyak Puasa Saya Tanya Mereka Puasa Sudah Sahur Sudah Nahan Lapar Sudah Sampai Waktu Buko Nah Saya Tanya Betul Nggak Di Dalam Alkohon Menyampaikan Kalau Mereka Tidak Tahu Caranya Puasa Mereka Puasa Hanya Dapat Lapar Dan Haus Dapat Hubungan Dari Ini Dari Vertikal Nggak Ada Jelas Ya Jadi Tama Tangan Dulu Orang Ngaji Sudah Beribadah Sudah Secara Horizontal Tapi Kalau Ngajimu Tidak Nyamu Secara Vertikal Diancam Dengan Neraka Jahannam Albahiyah 6 Orang Sudah Sholat Sudah Sudah Tepat Waktu Sudah Lima Waktu Sudah Memakai Rukun Syarat Sholat Sudah Wudhu Sudah Bacanya Benar Menghadap Qiblat Menutup Aurat Nyambung Nggak Sholat Muda Allah Tidak Nyambung Dapatnya Apa Neraka Wel Betul Nah Jadi Ini Yang Sekarang Ini Orang Nggak Tahu Ya Tapi Sekarang Dimana Mana Orang Ngaku Islam Ya Orang Ngaku Iman Tapi Ditanya Ya Ini Nggak Ada Yang Ngerti Sholat Jangan Ngerti Bahwa Sholat Itu Sholat Orang Mumin Itu Bisa Mikrat Karena Tahu Teknologinya Orang Ini Ditanya Sudah Pernah Kamu Mikrat Lola Lola Sudah Tahu Kamu Sholat Gusu Lola Lola Ingat Apa Dalam Sholat Lola Lola Plonga Plongu Goblok Mereka Hanya Mengerjakan Amalan Jasmania Bangke Luarmu Saja Dan Mereka Tidak Tahu Metodologi Sehingga Bisa Tersambung Sholat Menyambung Zikirmu Menyambung Ibadah Menyambung Saya Tanya Dimana Banyak Orang Dikir Banyak La Ilaha Illallah Hu Allah Hu Ada Hu 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 Ya ada Ya Zikir Macem-macem Itu Dikir Resultatnya Apa Dikir Vertikalnya Horizontal Ya Bacaannya Itu Horizontal Apa Vertikal Horizontal Ada Asmaul Husna Ada Solawat Ada Tahlil Ya kan Ada Kalimat Toibah Ya Macem-macem Tapi Kalau Dikir Kamu Tahu Secara Vertikal Caranya Menghubungkan Kamu Dikir Cuma Dapat Duh Beli Lambi Mudok Ya kan Orang Selawat Ya Tapi Kalau Kamu Tahu Vertikalnya Dapat Apa Dapat Bacot Cacat Mudok Ya Jelas Ya Tapi Praktiknya Sama Kan Diluarnya Sama Ya Solat 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 Ini Sama Ya Dikir Sama Sama Cuma Ini Dikir Sebatas Jasmani Tok Lek Rohnya Mana Belum Tahu Rohnya Belum Tahu Lalu Itu Dia Mana Akhir Apa Dunia Akhirat Mereka Menganggap Akhir Itu Nanti Berarti Mereka Tahu Ilmu Roh Kan Jelas Contohnya Ustaz Abdul Sempak Menyampaikan Akhir Itu Nanti Berarti Dia Sudah Masuk Rohani Enggak Belum Berarti Selatnya Jasmani Apa Rohani Jasmani Nanti Jasmani Apa Rohani Jasmani Dia Yang Bukan Saya Dia Bilang Akhirat Itu Nanti Katanya Alamnya Roh Itu Apa Akhirat Dia Bilang Nanti Berarti Dia Bilang Dia Belum Tahu Roh Nya Kan Gitu Ya Berarti Dia Belum Ibadah Secara Roh Betul Nggak Maka Dia Cuma Sepatah Ibadah Jasmani Kalau Serat Dia Dapat Apa Neraka Wel Kalau Ngaji Dia Dapat Apa Jahanam Kalau Puasa Dia Dapat Apa Puasa Lapar Dan Goblok Itu Uas Kenal Uas Kenal Kenal Ustaz Abdul Sempak Sempak Itu Bungkusnya Manuk Manuk Itu Itu Uas Uas Ustaz Cap Manuk Manuk Itu Manuk Parah Sekali Ayo Bantan Cak Karimu Semua Orang Sudah Tahu Horisontal Ilmu Horisontal Sudah Tahu Semua Yang Vertikal Nggak Ada Yang Tahu Ada Buya Ardi Ceramah Tentang Cara Dikir Tapi Caranya Ternyata Dia Menyebut Apa Menyebut Cara Nafasnya Dan Bacaannya Itu Horisontal Vertikal Horizontal Hampir Semua Ulama Ternyata Hanya Tahunya Cuma Hubungan Horizontal Ayo Cek ya Ada Buya Dekur Ada Gus Haha Ada Ustadz Ahli Hikayat Ada Ustadz Abdul Sempak Ada Ustadz Buas Banyak Itu Cuman Tahu Cerita Saya Tanya Orang Ngaji Itu Selama Benar Benar Baik Itu Baik Tapi Baikmu Diancam Neraka Jahanam Jelas Orang Sholat Baik Baik Tapi Diancam Dengan Neraka Wel Jelas Apakah Mereka Salah Tidak Mereka Mereka pun Merasa Benar Cuman Benarmu Diancam Dengan Neraka Temputan Mereka Yang Masuk Neraka Jahanam Neraka Wel Tidak Dapat Apa-apa Selain Capek Bosan Ngilani Kemudian DJI Ya Sia-sia Beban Saya Tanya Kalau Kamu Sholat Diancam Neraka Wel Mending Mana Dengan Kamu Tidak Sholat Tapi Diancam Dengan Neraka Mending Tidak Sholat Jelas Jelas Tapi Itu Tidak Kita Kerjakan Ya Orang Beriman Tetap Wajib Sholat Tapi Sholat Tidak Seperti Orang Orang Ini Yang Tidak Nyambung Yang Cuman Bangke Saja Ya Kita Wajib Sholat Tidak Wajib Tapi Sholat Tidak Seperti Mereka Jelas Jelas Mereka Sholat Tidak Isu Isu Subuh Wadam Wadam Budhal Masjid Pegel Bosan Tiap Sampai Tue Tue Tidak 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 Vertikal Dapat Apa Neraka Di Masjid Tidak 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 Canggih membacanya menjadi guru Nabi tidak bisa membaca kok Betul? Masa seorang yang tidak bisa Ngomong kemudian mengajari ngomong Lucu, betul tidak? Lucu apa jujur? Lucu Lucu Orang tidak bisa Membaca kok mengajari membaca Lucu tidak? Lucu Sudah capek Kalau membaca satu ya Pasti akan diprotes ya Masalah tartilnya, betul tidak? Kalau sudah tahu tartilnya Tidak tahu artinya Podokaro Ngurungokno Deleming budek Kan dileming Podokaro ngurungokno Lagu barat Enak merdu Artinya apa? Karo Akhirnya mereka Belajar Ngartekno Dan sebagainya Tetap ya Ikut ilmu Horizontal ya Nabi tidak mengajarkan Membaca secara horizontal ya Ikut hubungan dengan Jasmania Tidak dengan Allah ya Jasmanimu dengan dirimu Jasmanimu dengan orang lain Jasmanimu dengan lingkungan dan Alam semesta Yang berubah dengan Allah adalah Rohanimu secara vertikal ya Caranya kau belajar hubungan berarti Dengan Allah Ya di kampus Salim Marifat Tempat tangan Tapi Kami tidak menerima Purit lagi Tempat tangan Jadi Alhamdulillah ya Ini tentang kita Kalau saya salah Silahkan dibantah ya Apakah ada yang lain bisa menerangkan Seperti Mr. TM ini Menerangkan Lagi? Ada enggak? Tidak Oh enggak ada Nah kira-kira Kalau orang belajar ya Cara marifat di tempat lain Kira-kira bisa enggak? Tidak bisa Wah enggak tahu saya Tapi yang jelas Enggak ada yang berani menerangkan Seberani Mr. TM ya Menerang mitologi ma'rifat Tepuk tangan untuk Mr. TM ya Tepuk tangan untuk mereka yang Saya tolak masuk ke Kampus Salim Marifat ya Tepuk tangan untuk mereka yang sesat 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 ya Kafir ya Enggak pernah ketemu jalanin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh